Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, seperti biasa malam hari ini Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pakar Feng Shui kita Ada Pak Kang Hongkian Selamat malam Pak Kang Selamat malam Dan Juragan-Juragan Daniel dan Theo Saya boleh bertanya Boleh dong Apa alasannya Anda bertepuk tangan? Oh tadi apa namanya Tanda kalau syutingnya sudah dimulai Oh gitu Tapi ada loh Orang yang cari uang Ya selalu Tepuk tangan, dapat berapapun ya Tepuk tangan Apa Pak Kang? Kakak dagang apa ya? Dagang apa ya? Tepuk tangan dagang apa ya? Dagang, bukan itu Pengamen, pengamen Bukan Kalau pengamennya pakai gitar ya Nggak pakai tepuk tangan Iya Iya Ini pun dapat Ya berapapun dibelanja Kita belanja sama dia Ada tepuk tangan loh Itu kalau sekarang sudah susah cari sih Oh itu Apa namanya Tukang tepung? Iya tukang tepung bisa Tapi yang pasti tukang abu gosok Kalau dulu tuh Ya ampun Kuno ya Pak Kang ya Masih ada ya yang jual abu gosok Nah itu dia Tetapi kalau kita bicara orang Usaha nih Bulan ini kan kita sudah masuk Bulan ke Dua Imlek nih Betul Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 2 Nah jadi tanggal 2 Bulan 2 Imlek Nah kemarin kan mulai tanggal 1 tuh Nah masih ingat nggak sih Kata konci tahun babi tanah? Jauhi penjilat nggak itu buat siok kelinci? Kata koncinya prinsip dan toleran Oh salah Ini dia bilang kan keberuntungan Nah kalau di bulan 2-nya Ada juga kata koncinya Apa itu Pak Kang? Obsesi Rancukan hitungan Pupuskan harapan Nah kenapa? Kenapa ada kata konci seperti itu? Dari bulan 1 Bisnis udah membaik jauh Dibanding tahun sebelumnya Apalagi ini bulan kedua nih You are luar biasa deh Meningkat Kecuali yang betul-betul ciong Atau nilainya rendah Nah itu lagi masalah tuh ya Tapi kalau yang lagi mulus-mulus aja Jadi bukan main Ini bulan nih Siap-siap keduk keuntungan yang banyak Ya karena Dengan prinsip dan toleran Tapi kita nggak boleh Terlalu ambisius yang berlebihan Kenapa begitu? Nge-ah Toba Coba Daniel Ini udah lama nih nggak nongol Kalau ambisi gitu ya Setrap Pak Kang Setrap Kalau ambisi Tiap orang tuh harus punya ya Betul Ya sebab kalau kita nggak punya ambisi Nggak punya keinginan Dan cepat puas Dunia ini kayaknya nggak maju nih Ya Tetapi kalau ambisi itu kan Mesti suatu angan-angan Hasrat yang kita angankan Kita citakan Tapi harus logis loh Nah Kalau kita ambisius Berarti kan udah meningkat tuh ambisinya Iya Tetapi Hati-hati Jangan sampai Obsesif Kalau obsesif apa tuh? Teo Obsesif itu terlalu Ngotot gitu Pak Betul Ya sampai nggak logis Nggak bisa diwujudkan Ya Kadang-kadang tuh datangnya Kita nggak rencanain tuh Masuk aja ke dalam otak Sehingga apa yang timbul? Tamak Iya Nah Kalau kita tamak Ini peluang yang besar Bisa gagal Kenapa? Karena kalau ambisi Sudah tidak masuk di akal Teo Akalnya udah nggak jalan nih Kita udah nggak objektif Udah nggak objektif lagi Kalau udah nggak objektif Kita udah nggak tahu lagi nih Yang mana palsu Yang mana asli Nah Tahu nggak kira-kira Apa aja yang bisa Mempengaruhi orang Sampai bisa menjadi obsesif Coba pikir Kita kan udah lama loh Siaran bersama Terutama Daniel Kalau Teo nggak bisa jawab Nggak apa-apa Kalau Daniel harus bisa jawab Aku nggak bisa jawab Udah diam aja loh Ini ditanya Aku nggak bisa jawab ya Pak Kang ya Oke Daniel jawab Daniel Apa tadi pertanyaannya Pak Kang? Apa hal yang membuat orang obsesif? Uang Ya semua juga uang ukurannya Walaupun sebetulnya sehat nomor satu Oh ya Uang nomor dua Banyak uang kalau sakit Habis lagi itu duit Betul Tapi kalau sehat Kita bisa cari duit Betul Nah yang penting Kita nggak boleh membabi buta Ya karena itu bisa melahirkan stress Apalagi kalau udah berlebihan jadi depresi Ya buang duit banyak tuh Nah yang bisa mengakibatkan itu Ada dua Dari tinjauan Feng Shui ya Pertama dari karakter manusia Ya Ada karakter manusia Yang memang ambisius Ya Kalau ambisi Unsurnya apa tuh Daniel? Jawab Niel Jawab Unsur logam Oh ya logam Pak Logam Nah kalau logamnya kebesaran Ya dia tuh menggebu-gebu Nah Kalau dia berlebihan di tahun Eh maksud saya di bulan kedua Imlek ini Ya yang mulai baru kemarin Sama sebulan ke depan Ini harus diwaspadai Karena yang dikhawatirkan prinsip hilang Ya karena prinsip sangat lemah Kalau dihadapkan kepada ambisi yang berlebihan Nah jadi Kita harus tahu Kalau sesuatu Kita bisa menilai diri kita sendiri loh ya Kalau diri kita Oh Gue nih Gampang dendam nih sama dia Gue bencinya bukan main Atau gue gak pernah mau Ngalah Ya Nah ini berarti Unsur logam kita memang sudah tinggi Ya Dan hati-hati Kalau unsur logam sudah tinggi Khawatir di bulan ini Kita bermasalah Tetapi sebaliknya Daniel Iya Kalau Unsur logamnya lemah Ciri-cirinya tuh ya Dari kecil aja ditanya sama orang tua Eh Kamu nanti besar mau jadi apa sih Cita-cidaknya apa Dia tengok kiri Tengok kanan Oh saya itu Pak Begitu ya Iya Nah Kalau saudaranya atau temennya bilang Jadi dokter Dia juga Jadi dokter Pak Katanya Iya 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 saya banget itu Pak Manual aja gitu ya Nah itu Harus Pakai baju putih Supaya Mengejar nih peluang di bulan ini Betul-betul besar nih Makanya saya pakai baju putih nih Oke Ya Supaya gak kehilangan Proyek besar di bulan ini Gitu Ya Nah kemudian Kalau dari sudut padang feng shui ini Yang harus diwaspadai Jangan sampai Kita punya dapur Itu terlalu banyak unsur logam Ya Ciri-cirinya Kalau Dapur Terlalu banyak unsur logam Gampang sakit tuh Teo Oh Oke Ya kecuali di restoran ya Restoran memang hampir rata-rata Semua dapurnya memakai Stainless steel ya Tapi kalau di rumah Sebaiknya jangan Terlalu beban Apalagi kalau satu rumah Teo Ya ada orang yang gila Stainless Satu rumah dibikin stainless Stainless semuanya gitu ya Pak Iya Jadi besi itu gak boleh terlalu banyak Karena besi Unsur yang mati Kayu Merupakan unsur yang hidup Gitu ya Jadi Harus kita Siasati betul ya Paling tidak Kita harus Introspeksi Kalau memang kita terlalu Begebu Hati-hati Jangan sampai kepancing Ya Ada orang Nah 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 Proyek merupakan Proyek yang luar biasa Tapi cuma Ngomong kosong Waspada Apalagi lagi Ciong Bisa habis-habisan Nanti kita Ya Nah Kemudian Teo Di bagian Barat-barat laut Jangan terlalu banyak Kita menumpuk Bebatuan alam Atau logam Kalau ada Terlalu berlebihan Pindahin dulu deh Ya Supaya apa Supaya Kestabilan kita Berpikir Di bulan ini Tidak mengalami Gangguan oleh Sifat yang mana tadi Sifat Sifat yang Terlampau Ambisius dan obsesif Iya Obsesif Ya Jangan sampai kita Membabi buta Buntut-buntutnya Kita stres Ada gangguan mental Itu namanya Ya gak Depresi Kan Sekarang ini Teo Iya Orang lebih banyak Yang sakit mental Daripada yang visi Iya bener Pak Kang Bener banget Pak Ya karena Kuntutannya tuh Zaman ini Terlalu luar biasa Banyak orang Yang kepengen tuh Menghaburkan uangnya Sehingga Tidak terasa Lebih besar pasak Daripada tiang Pasak tau gak nih Juragan Daniel Dijawabnya setelah jeda Boleh gak Pak Kang Boleh aja Tapi tau gak tuh Pasak dipikirin dulu Oh iya Saya pikirin Saya jawab setelah jeda Pak Kang ya Sif Baik Kita jeda sebentar Sahabat Sonora Kita kembali saat lagi Kesehatan Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib dan siasat Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil Dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta Selamat malam kembali untuk anda ya Selamat bergabung di Fengshui bersama dengan Bapak Kang Hongkian dan juga yang menyaksikan dari Youtube Halo Halo Perkenalkan dulu dong ada siapa disini ya Hostnya Dan juga Theo Ada banget kan disana tapi gak usah diliatin Dan kameramen kita ada Yuk Baswara Baik sebelum kita menyiapkan yang sudah bergabung Saya sampaikan dulu satu informasi untuk anda sahabat Sonora Sekali lagi sudah terbit Kalender dan juga buku peruntungan di tahun Babi Tanah Imlek 2570 Yang ditulis oleh Bapak Kang Hongkian Dan ini anda bisa memesannya juga lewat Radio Sonora Silahkan ketik kalender atau buku Atau kalender plus buku Spasi nama, spasi alamat lengkap dan juga kode pos anda Kirimkan melalui Whatsapp ataupun SMS ke nomor 0812-112-9200 Harga kalendernya 180 ribu rupiah Dan bukunya 280 ribu rupiah Gratis ongkos kirim dan pihak penerbit Nanti akan menghubungi anda untuk proses selanjutnya Oke baiklah buat anda yang mau ikutan Untuk bisa berbicara atau juga ngobrol sama Pak Kang Atau juga mungkin dilihat sama Pak Kang Bisa kirimkan Whatsapp anda di 0812-112-9200 Jangan lupa formatnya harus benar Ketik Feng Shui, spasi nama, spasi tanggal, bulan dan tahun Lahir anda, spasi jam lahir anda harus akurat Dan pertanyaannya yang ingin anda tanyakan kepada Pak Kang Buat anda yang ingin ikutan on air Bisa dengan format yang sama dan ketik on air di belakangnya ya Dikirim 0812-112-9200 Mari kita mulai membacakan pertanyaan anda Kita mulai Pak Kang Oh sopasti Sopasti Silahkan kita mulai yang pertama Oke yang pertama ini ada Sebentar ya Pak Kang Ada Dewi Dewi ini lahir tanggal 24 Juni Dewi 24 Juni Tahun 1990 Pak Kang Iya Di jam 23.30 23.30 Yang ditanyakan ingin tanya usaha yang cocok Kesehatan dan jodoh Oke Sionya kuda ya Kuda logam Ya tahun ini Tidak ciong Tapi harus hati-hati Kenapa Apalagi di bulan ini tadi nih Tadi kita sudah bahas logamnya besar Nah kebetulan Dewi ini logamnya besar Apinya besar Ini pasukan berani mati Keras kepala dan berani sekali gitu ya Dan ambisius Ya Nah jadi Tolong jangan sampai di bulan ini Kalau bisnis Jangan sampai mimpi di siang bolong Ya Mimpi di siang bolong itu nanti kita bisa Bisa punya Keinginan yang aneh-aneh Nah Kalau tadi dikatakan penyakit Ditanyanya ya Penyakit ya Bawaan lahirnya itu sudah kena sakit kuning Jadi levelnya tidak bagus tuh Teo Ya jadi Tolong hindari Minyak-minyak gitu ya Makanan yang Berlemak gitu ya Nah kemudian juga perutnya Sering kali kembung Ya pencernaan mahnya Tolong dijaga gitu Itu aja sih yang lainnya bagus Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Jodoh Tadi usaha yang cocok untuk 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 Dewi Dan juga jodoh Pak Kang Kalau usaha yang cocok yang bidang berunsur kayu Dominan atau logam dominan Sama aja tuh pilih aja gitu ya Nah pilihan selanjutnya Berunsur campuran api logam gitu Nah kalau jodoh Kalau jodoh Sebetulnya dari tahun lalu udah terbuka Nggak ada masalah Malah banyak di tahun lalu Tetapi ya susah Kalau Dewi nggak mau bergaul Gitu ya Kemudian saat itu Jadi bergaul aja terbatas Dia pilih-pilih bener Pilih-pilih Temen sih boleh Tapi jangan sampai Kesannya menjadi introvert Kemudian Keras kepalanya Ya Nah ini Jangan sampai bikin takut Pasangan dong ya Kalau itu Bisa dikendalikan Nggak ada masalah kok Ya baju warna putih Sama merah Dikurangin dulu deh Supaya jodohnya lebih cepat Oke Baik Saya kurangi Pak Kang Eh Dewi Iya-iya Dewi ya Oke-oke-oke Baiklah Berikutnya Berikutnya Yang sudah bergabung Malam hari ini Di 0812 112 9200 Selamat malam Ini ada Bapak Yusuf Riswanto Pak Kang Yusuf Riswanto Betul Yes Tanggal lahirnya Tanggal 4 Tanggal 4 Bulan Desember Bulan 12 Desember Desember Tahun 1949 49 49 412 49 Jamnya jam 2 Dinihari Jam 2 Dinihari Ini bertanya Bidang usaha yang cocok apa ya Pak Kalau mau mulai usaha dagang buah cocok atau tidak Kemudian rumah kediaman cocoknya menghadap kemana Kemudian warna penolong dan pantangan warnanya apa Uh banyak ya Oh ini sih banyak Tapi yang namanya Juragan Yusuf Yusuf Pak Kang pakai F Pak Kang Iya Yusuf Oh ya Eh saya masih bisa F Kalau R yang gak bisa ya Pak Kang ya Kalau R yang saya Beko Iya Nah Jumagan Yusuf ini Di tahun ini Potensinya bagus Ya Walaupun tidak sebagus 2 tahun yang lalu Nah di 2 tahun yang lalu Dia ngeduk duit banyak nih Hmm Iya 2 tahun yang lalu ngeduk duit banyak Kalau rumahnya ngadep utara selatan Atau ngadep barat Gak jadi tentu duit dikenduk Hmm Iya Jadi dia harus ngadepnya ke Timur Terutama ke barat daya Gitu ya Pilih lah salah satunya Nah jadi Kalau salah Posisi Ya berarti nyesel tuh 2 tahun yang lalu Gak 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 Mestinya sih Bagusnya Bukannya Sekedar bagus Luar biasa Bagus Nah di tahun ini pun Potensinya Relatif bagus juga Kenapa Coba deh Nonton itunya Apa Videonya ya Siokrbo Yang di upload Sama Sonora Apa Berusaha Untuk Lompat ke langit Yang tertinggi Ya tuh Jadi potensi Untuk lompat ke langit Tertinggi Itu terbuka Nah tetapi Ada tetapinya Ada beberapa Hal yang perlu Saya sampaikan Ya karena Ternyata Juragan Yusuf Kalau nanya Bidang bisnis Tentunya Masih mau Fight Dong ya Ya Nah Ini bagus nih Ini senior Yang senior Iya Iya Tapi Iya aja Nggak ngikutin Kok acara kita Senior kemarin Mungkin nanti bisa ikutan ya Pak Kang Iya Yang namanya Juragan Yusuf ini Orangnya terlalu Baik Terlalu Sinterklas aja kalah Dia lihat orang nangis Ikut nangis Ya Gampang iba Ambisinya Nggak ada Jadi Pakai baju putih deh Tetapi Keyakinan bisnisnya juga Kurang Jadi harus Kalau nanti Sudah dapat rumah Menghadap ke timur Atau barat daya Di bagian timur Atau tenggara Harus letakkan Aquarium Ya Untuk menambah Keyakinan dirinya Karena keyakinannya lemah nih Ya Nah kemudian Malesnya harus dibuang Gampang ngelamun sih Jadi Baju hitam Abu-abu Biru Kuning Coklat Jangan dipakai tuh Nggak boleh Kecuali Mau mempertajam Paranormalnya Ini punya kemampuan nih Untuk keparanormalan Ya Tetapi Eh Bukannya tetapi Potensi untuk jadi paranormal Terbuka kok Siapa tau mau ikutan ya Pak Kang ya Jadi Kok ikutan emangnya saya paranormal Maksudnya mau ikutan jadi paranormal Nah Jadi Bakat paranormalnya sangat besar Cari uang disana juga Terbuka loh ya Nah tetapi Potensi yang paling luar biasa Dia diberunsur api dominan Dan diberunsur air dominan Ya Bahkan Unsur api dan air Yang berdiri masing-masing sendiri Sendiri juga cocok Nah Bidang apa aja itu Buka bukunya deh Ya Di buku Di Halaman mengenai Bab peluang-peluang bisnis Di bawahnya tuh Ada tuh Daftar Bidang apa aja Berunsur api Bidang apa aja Berunsur air Terus campurannya api dengan air Itu apa aja Baik Baik Pak Kang Kita jeda dulu disini ya Pak Kang ya Oke Oke Sobat Sonora Kita akan kembali setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib Dan siasa Kesempurnaan dari Kedelapan aspek inilah Yang dipelajari oleh Metode Yin Yang Lima unsur Agar perjalanan hidup manusia Dapat berhasil Dengan tetap berjalan Serasi Selaras Dan seimbang Dengan alam semesta Terima kasih Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan Feng Shui malam hari ini Beksonya oke loh Luar sekali Luar sekali Luar sekali Sampai luar Gue mau ngomong luar biasa aja Sampai luar sekali loh I'm so so weary When troubles come Pak Kang Pak Kang Dia belum jawab Besar pasak Pak Kang Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Udah biar-biar nyanyi dulu aja deh Oh When I am Pak Kang Ini Coba jawab dulu Ntar aja ya Ntar durasi panjang Pak Kang Kita kembali ya Malam hari ini Ada yang sudah Di line telpon kita Pak Kang Selamat malam Selamat malam Ibu Sifon Selamat malam Selamat malam Oke Ibu Sifon Silahkan langsung Ngobrol sama Pak Kang Oke Makasih Selamat malam Pak Kang Selamat malam Pak Ini saya mau Pak saya Ibu Sifon Mau tanya buat anak saya ya Siapa namanya? Winata Pak Winata Iya Lahir 2 Januari 1989 Pak 2 Januari 1989 Jam 10 Lewat 10 malam Pak Jadi 22 ya Iya Pak 22 lewat 10 Iya Yang mau ditanya Kan Tandiannya kan Dia udah kerja ya Pak ya Dia kan udah lulus Dari S2 Terus dia kerja Dapat kerja Di bank Swasta Bagian perkreditan Iya cocok Dia pegang kepala cabang Pak Cocok Cocok Tapi entah kenapa Dia memutuskan untuk buka usaha Pak Ya bagus dong Iya dia mau buka usahanya Kayak menjual makanan-makanan beku gitu Pak Makanan apa Makanan beku kayak kentang-kentang gitu pakai frozen food Oh gak cocok Oh gak cocok Pak Gak cocok Dia tuh Dia tuh bawelnya bukan di makanan itu Dia tuh makan sayurannya itu yang bawel Oh gitu ya Pak Iya dia kalau disuruh masak Minta gini Oh tapi kan dia gak bisa masak itu apa kursus dulu gitu ya Pak Nah Kalau dia buka restoran Dia bisa cari chef yang mbak jago Karena dia bisa ngetes Oh gitu Iya cuma Yang jadi kendala nih Iya Pak Bukan masalah Dia mau bisnisnya Iya Walaupun dia diperbankan tuh cocok banget gitu ya Iya Nah Yang jadi kendala itu sebetulnya Dia tuh malas Malas Pak Iya cuma disiplin Oh gitu Iya jadi Kalau dia gak dikasih target pekerjaan Gak ada jadwal Dia masa bodoh tuh Ya dia sebentaran aja bisa ngelamun Ya Iya dia gampang tidur sih Oh Iya dan Jeleknya lagi Sebagai pebisnis Dia gak boleh mudah tersinggung Hmm Nah kalau itu bisa Dia bagus deh Oh gitu Iya nah bidangnya Yang berunsur api dominan Iya Berunsur air dominan Kalau dia sekarang ini udah diperbankan Sebaiknya dia dalamin pasar modal Oh Iya Terus Pak Ini kan Disini kan Saya kan punya buku bapak nih ya Iya Untuk Dia kan lagi Enggak Enggak Ini kan Apa nilai keberuntungannya Kalau gak salah 5 ya Iya Kalau gak salah Kan harus Apa Pajangan logam Sebaiknya Minimal 35 kg Gram 35 kg Betul Itu pajangan logam Maksudnya besi Apa baja Pak? Kalau bisa Tembaga Atau kuningan Oh tembaga Atau kuningan? Iya Sebab dia tuh gak punya ambisi Dia cepet puas ini Si Winata ini Oh gitu Iya Kalau itu Pak Terus nyalakan Dalam 3 bulan Nyalakan lampu sorot Di atasnya Maksudnya lampu sorot apa ya Pak? Nah Jadi Pajangan logam tadi Kan ditentukan tuh Taroknya dimana tuh Perletakannya Iya Nah Di atasnya pasang lampu Lampu sorot Disorot aja terus tuh Pajangannya ya Pak ya? Betul Nah dengan begitu Maka Selain ambisi Dia juga nanti semangat Nah Kalau semangat dan disiplinnya Bersatu padu Kedepannya sudah Sudah bagus tadi ya Oh gitu Jadi keputusan dia Untuk bisnis gak salah Kalau Kalau ini kan Selama ini kan Dia juga ada Lesin anak ya Pak ya Dari dulu sih Memang lesin anak itu Cocok juga gak Pak? Cocok juga Dia bukan sekolah Fungsus juga cocok Cocok Pak Cocok Dia buka rumah sakit Poliklinik juga Cocok Kalau asuransi Pak? Lumayan Asuransi lumayan Iya Tetapi kalau saya sih Harap dia Buka cafe Resto ya Buka restoran Iya Dan kalau buka restoran Gak boleh jauh-jauh loh Deket Sonora mestinya Tuh Itu persoara Apalagi buat Daniel Mateo Itu ada diskon khusus gitu ya Pak Diskon tinggal neken Tinggal teken Pak Supaya jangan lebih besar Dipasak daripada tiang Balik lagi Balik lagi Oke Oke Ibu Sifon masih ada? Semua tanya Untuk pakaian warna apa Pak yang cocok Waktu itu warnanya Hijau merah ya Pak? Betul gak? Betul Merah putih Ya Tetapi kalau dia Betul-betul Yakin mau bisnis Iya Sementara ini Selama setahun Dia pakai hijau dulu Dia lebih sering Pakai hijau ya Pak ya? Iya Kalau buat tidurnya Warna Bebas Bebas Dia udah gampang tidur Dia nempel aja Langsung molok Pelok Oh dia sih Orang paling merdeka Oh Itu ya Pak ya Oke Iya oke Itu aja sih Pak Terima kasih Bu Terima kasih ya Pak Selamat malam Selamat malam Pak Selamat malam Oke Kita masih punya 3 menit Satu pertanyaan boleh ya Pak Kang ya? Boleh Boleh Oke Ini dari Rizka Mau bertanya tentang kesehatan orang tua saya Iya Namanya Adalah Mariati Pak Kang Ibunya namanya Mariati Lahir tanggal 27 Juli 27 Juli 1960 1960 Lahirnya jam 6 pagi Pak Kang Jam 6 pagi Minta saran kesehatan untuk orang tua saya Apa yang harus dijaga Dihindari Diperbaiki Dan diperkuat Katanya Pak Kang Oke Yang Oh semuanya bagus Dia cuma masalahnya pada jantung aja Ya jangan Jangan bergadang Harus cukup istirahat Dan berolah raga Jadi Harus juga minta nasihat dokter Cek Secara berkala Dia punya fungsi jantung Lain-lain semua bagus Harus gak ada masalah Oke Gak ada Gak ada masalah Oke Jadi kalau ada masalah di organ lain Pasti sesuatu karena satu sebab lain Apakah itu dikarenakan pola makan yang gak benar Ya Karena yang hobinya agak sedikit hobi manis Ya Juga bisa saja karena kekeliruan penataan rumah Gitu ya Jadi kalau penyakitnya di luar yang tadi saya sebutkan Silahkan minggu depan Langsung telpon Ya Mudah-mudahan saya Terdetek Dimana kesalahannya pada penataan rumah itu Oke Baiklah Ada lagi yang mau disampaikan Pak Kang untuk ini Rizka Saya pikir cukup Cuma itu aja ya Lain-lain bagus kok Cuma masalahnya di Jantung aja Gak ada lain Untuk makanan Makanan yang harus dijaga Gak ada juga Oh oke berarti Ya ya paling-paling kalau Kalau ada Masalah jantung kan ya Santun-santun ya harus di Dihindari dong ya Oke Oke baiklah Pak Kang kita jeda dulu disini ya Pak Oke Oke Hai Sahabat suruh sebelum kita jeda kembali saya sampaikan untuk Anda Ya bahwa Pak Kang sudah menulis Buku dan juga kalender terbaru Peruntungan di tahun Babi Tanah Imlek 2570 Anda bisa memesannya melalui radio sonora Silahkan ketik kalender atau buku Atau kalender plus buku Spasi nama Spasi alamat lengkap Dan juga kode postnya Kirimkan melalui whatsapp Dan juga sms Ke nomor 0812 1 12 9 2 0 0 Harganya Kalender 180 ribu rupiah Dan buku 280 ribu rupiah Gratis ongkos kirim Nanti pihak penerbit yang akan menghubungi Anda untuk proses selanjutnya Dan buat Anda yang bertanya bagaimana caranya untuk ikutan di sonora feng shui Caranya gampang Anda tinggal kirim whatsapp 0812 1 12 9 2 0 0 Dengan format yang harus benar Yaitu feng shui Spasi nama Anda Spasi tanggal bulan dan tahun lahir Anda Spasi jam lahir Anda Kalau misalnya jamnya Anda tidak tahu pasti mungkin kisarannya Tapi harus jelas untuk jam lahir Anda Kalau tidak bisa tidak akan bisa dilihat oleh pakang Dan berikutnya adalah spasi dengan pertanyaan Anda Silahkan Anda sampaikan Atau juga Anda bisa ikutan on air dengan cara ketik nama Spasi tanggal bulan dan tahun lahir Anda Spasi jam lahir Anda dan spasi on air Kirimkan 0812 1 12 9 2 0 0 Kesehatan karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib dan siasat Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode yin yang lima unsur Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil Dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta Sonora 9 2 FM Jakarta dan juga Sonora part of Magentic Network Selamat malam sahabat Sonora yang sudah mendengarkan dan juga yang sedang menonton kita di channel Youtube Pak Kang Silahkan Anda boleh search Kang Hongkian atau Sonora Muncul kami berdua yang besar-besar ini dan Pak Kang yang juga besar Kita kan trio tigem, trio gempita maksudnya Bukan gem yang lain Gempita Ya jadi kita selalu bahagia ya kan Pak Kang Begitulah Jadi Daniel pasang apa Daniel Pak Kang ini ada Luki, selamat malam Kita ke Luki Pak Kang Kita lanjutkan ya Pak Kang Kenapa? Kita lanjutkan boleh ya Oh, so pasti Ini ada Luki Pak Kang Oke Mas Luki nanya Pak Kang Dua puluh tiga Dua puluh tiga Bulan satu Bulan satu Tahun delapan puluh Tahun delapan puluh Jamnya dua puluh tiga puluh Dua puluh tiga puluh Iya Itu sionya Kambang ini betul ya Pak Kang ya Kambang Betul Usaha saya sekarang jualan mesin kopi Pak Kang Mesin pembuat kopi yang dipakai di kafe-kafe Apakah cocok? Saya rencananya mau jual biji kopi yang sudah dipanggang Apakah cocok juga dengan saya? Baiknya Roasting sendiri biji kopinya Atau ambil dari orang lain yang sudah jadi ya Terima kasih Oke Memang Luki siok kambing ya Kambing tanah Tanggal 6 bulan 12 tahun 2530 Dia punya kalender Imlet Jadi karena dia di 23 Januari 80 Biasa lazim disebut Ini kambing makan tahun Bukan makan rumput Maksudnya Pak Kang? Ya Karena dia punya umur Harusnya kalau normalnya Berdasarkan Gregorian Itu kan 39 tahun Iya Dan dalam kandungan kan dihitung jadi 40 tahun Tapi dia tambah satu lagi Karena dia baru lahir Seminggu Tiga minggu kemudian Itu sudah ganti tahun Ya jadi dia sudah tambah lagi satu tahun Ya jadi usianya sekarang 41 tahun Berdasarkan kalender Imlet Nah tadi dibilang Luki berusaha dagang Di penjualan mesin-mesin pembuat kopi gitu ya Jadi itu mesin Yang termasuk dalam Api logam Nah dalam bidang itu dia maju Ya apalagi tahun ini gitu ya Walaupun Bidang tersebut tidak sehebat Bidang berusaha kayu dominan Tapi dia punya keberuntungan Luki ini Luar biasa lompat nih Jangan kaget gitu ya Jadi sebaiknya Luki konsentrasi fokus ke bidang tersebut Kenapa? Karena menjual biji kopi Mau sendiri menggiling ataupun bukan Tidak cocok Ya Kalaupun dia bukan bikin kafe Dia tidak cocok kafe snack Yang dia cocok kafe resto Oke Oke Iya Ya yang apinya lebih besar Pak Kang ya Betul 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 Baiklah Begitu Luki Semoga menjawab Kita lanjutkan Dengan pertanyaan selanjutnya Iya ini Pak Kang ada Wu Jianfu Siapa? Wu Jianfu Wu Jianfu Yes Dia menyertakan disini tanggal Imleknya Tanggal 28 Iya Bulan 8 Bulan 8 Tahunnya 1976 Wah 600 tahun lagi dong ya Nah ini kadang-kadang Kemarin kita udah singgung ya Pak Kang ya Kadang-kadang Sahabat Sonora Ternyata tahun ini Bukan tahun Imlek ya Kalau 1976 Seperti itu tuh Maksudnya Gregorian ya Pak Kang ya Betul Oke Iya Lalu saya lanjutkan dulu ya Pak Kang Jam lahirnya sekitar jam 4 Sampai 4.30 pagi 4 4.30 pagi Rumah hadap timur Sebentar Rumah menghadap ke timur oke bagus Oke Lalu dia mau bertanya tentang kesehatan Pekerjaan yang cocok dan jodoh Terima kasih Pak Kang Oke Dia lahirnya Tanggal 21 September tahun 76 Ya Tanggal Imleknya Tanggal 28 Bulan 8 Tahunnya 25 27 25 27 Ya itu pada hari Selasa Oke Ya Tadi dia udah saya jawab Rumahnya sangat cocok Kemudian dia tanya lagi apa Kesehatan Kesehatan pekerjaan yang cocok dan jodoh Pak Kang Kesehatan dia jangan sakit Ya paling-paling Pencernaan aja Ada gangguan itu pun sedikit Ya Jadi tidak ada masalah Ya Terus bidang pekerjaan Usaha Apapun oke Yang penting jangan ada api Jangan mesin-mesin Udah Yang lainnya oke semua Semuanya oke Semuanya oke Ya Jadi dia cocok banyak sekali bidang Yang penting dia tidak boleh di bidang Yang berunsur api Oke Kesehatan bagus Bidang bisnis udah Posisi rumah udah Ya tahun ini jangan disiasiakan Ada satu lompatan besar yang harus diarai Jadi pasang mata dan telinya Oke Lalu untuk jodohnya Pak Kang Jodohnya Tahun ini terbuka Tahun depan jauh lebih bagus Oke Jadi tahun ini sudah mulai terbuka Tahun depan jauh lebih bagus ya Iya Oke Baiklah Siap Satu lagi ya Pak Kang ya Oke Selamat malam Ini ada Bapak Aan Bapak Aan Aan Betul Iya Tanggal akhirnya bulan Eh tanggal 4 Tanggal 4 Bulan 4 Bulan 4 Tahun 57 Tahun 57 Jamnya 17.39 Tahun 57 jam 17.39 Yang ditanyakan arah rumah Jenis usaha dan juga kesehatan Pak Kang Oke Kesehatan dia harus jaga levelnya Karena agak kuning waktu lahir Dan sekarang gampang capek Juragan Aan Juragan Aan ini orang yang sangat aktif Rajinnya luar biasa Tetapi disiplinnya kurang Sehingga gerabak kerubuk gitu ya Tapi dia punya tujuan yang bagus Ambisi yang bagus Asalkan dia buang rasa dendamnya Maka hokinya luar biasa Tolong dicatat betul-betul oleh Juragan Aan Kalau emosinya dikendalikan Ya Kemudian dia punya Dendam dibuang Jangan pernah ada dendam Maka hokinya bukan sekedar hoki Kaya bukan sekedar kaya Jadi kalau sampai tidak berhasil Berarti kedua hal itu Betul-betul Diabaikan olehnya Nah Satu hal Kalau dia mau menjadi pengusaha yang sukses Tentunya harus sering pakai baju warna hijau Dan kalau dapat proyek yang besar Tolong pakai baju warna kuning dan coklat Warna putih Jangan sering dipakai Kalau istirahat justru Pakailah warna-warna yang gelap-gelap Lain lagi apa pertanyaannya? Arah rumah sama kesehatan? Kesehatan tadi udah Kesehatan sudah soal livery Udah ya Arah rumah sebaiknya dia menghadap Ketimur bisa Ketimur laut bisa Kemudian dia juga harus banyak minum Saya lupa tadi ya Jenis usahanya apa? Usahanya di bidang Ada beberapa Tapi Saya mendingan kasih satu Yang betul-betul bikin dia sukses luar biasa Yaitu yang berunsur kayu dominan Yang lainnya saya gak mau sebut Karena perbandingannya Satu berbanding dua belas Oh wow jauh ya Ya jadi Kalau dia saya sebutin yang lainnya Itu dia bertati-tati majunya Kalau yang Ini dia lompat gitu ya Jadi Dia gak kasih tau nih Diragangan bisnis apa sekarang Gak ngasih tau nih Pak Kang Iya Tapi itulah Ya dia bakalannya Betul-betul orang yang sukses Jangan pernah Merasa terlambat Kalau memang belum tercapai Seharusnya sekarang ini Kondisinya sudah Sudah lebih daripada cukup enak Oke Baiklah Pak Kang terima kasih banyak Atas jawaban untuk malam Sama-sama Sama lagi Daniel Sudah-sudah Pasang artinya apa Sampai jumpa Pak Kang Biar dia mikir dulu Minggu depan Biar dia jawab Oke Baiklah Pak Kang terima kasih banyak Sama-sama Kita ketemu lagi minggu depan Baik dan sahabat Sonora Selamat malam Pak Kang Sahabat Sonora juga terima kasih Jangan lupa silahkan terus saksikan Di Youtube ya Kang Hongkian dan juga Sonora Dan tentunya dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta Dan juga Sonora part of Majetic Network Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton